Di segiang kuatnya, tanjil 81. Kalau misalnya pertanyaan, kalau sisi tegaknya 11, kan ganjil ya ini, ini yang ganjil. 11, sisi miring dan sisi datarnya berapa? Coba, dicoba dulu. 111 kan, ini 111 bagi 2. Ini secara manual, 111 bagi 2. Jadinya 60, setengah. Berarti yang ini 60, ini 61. Lintas. Yeay, tapi baginya masih manual. 120 bagi 2, 12 gitu. Tadi saya dilajarin di dalam, yang anak tadi, makanya bapaknya terpana. Cuma sikap tanggung itu, sama FBB KPK. Apalagi kalau kali 5, kali 5 itu saya belajar dari dia. Kalau kali 5, kok bisa cepat sih lalu 5? Misalnya 15 bagi 16 kali 5, kok cepat gimana sih? Ternyata, kalau 16 kali 5 itu kan 16 kali 10 aja, 160 dibagi 2. Bagi 2. Jadi kalau saya, 23 kali 5 gitu, kan ngitung, ngotret gitu ya. Aduh, 230 bagi 2. Gitu, ya dia 111. 23-nya dibagi 2 aja langsung. Iya. 23 bagi 2. Kan kan kali 10, 0, terus 12. Terus, ya tinggal joget-joget aja deh. Itu saya sempat protes itu, karena anak saya itu, kalau, sulakan, terus, bayangkan angka, gitu, terus dia kalikan 5, eh, ditambah 5. Dah, dikurangi sekian, dibagi sekian. Udah, udah hasilnya tuh, udah misalnya, 430 gitu ya. Kalikan 5, haaah, gitu. Banyak-banyak alamat, gitu. Hasilnya berapa? Tadi, nanti, nanti, wah, mendingan saya bikin soalnya aja deh, daripada menjolong. Cepatnya. Tadi saya, kok dia, kok cepat gitu, kan. Dian saya yang bikin soal gitu, kalian terus, udah hasil terakhir, kalikan 5, gitu. Dia kok cepat gitu. Pakai cara laman apik dong. Nah, nembakan. Bukan bisa cepat sih.